Teria Pengen nguji diri sendiri gak? Kalau misalnya nih lagi goreng bakwan Atau enggak goreng-goreng tempe Teria sendiri langsung nyelupin ke tangan gitu Walaupun merasakan Masih adem gak nih Kalau gue megang minyak ini walaupun panas gitu gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam berbahagia Salam sejahtera untuk kita semua Tentunya masih balik lagi Di acara yang penuh gemita Kalau bukan yaitu Mencoba mengerti mana tepuk tangannya Wah mencoba mengerti sudah Berada di tahap yang dimana yang tadinya Hanya kita ngobrol dengan sister Nancy Sekarang kita ngobrol dengan Bener-bener Makhluk dengan makhluk Jadi istilahnya ada yang terkoneksi Antara dua orang Yang bisa diajak bicara Bukan orang-orang yang Bisa diajak cuap-cuap Tapi dia memiliki skill Yang dimiliki Oleh orang tapi Belum tentu orang tersebut yang lain-lain Punya ilmu seperti beliau Nah untuk itu kita menghadirkan Mencoba mengerti kali ini Dengan binan tamu yang sangat spesial Karena binan tamu tersebut adalah Bener-bener Memiliki ilmu yang tidak Dimiliki ilmu orang lain Karena ilmu ini anti mainstream Yang kedua orangnya penuh dengan Dia pengoleksi parfum juga Sampai kalau bukan Kita sambut sekarang juga yaitu Teh Ria Puspita Halo Waalaikumsalam Tukang parfum hari ini ya Parfum Membawa aroma-aroma Yang sangat positif untuk kita semua Ya kan ya Walaupun parfum tak kasar mata Tapi aroma kita gak bisa dimohongi Iya kan ya Dengan secara nyata ya Banyak orang yang menanyakan Jurnalisa bukan sih Bukan Itu teh Risa Oh teh Risa Ini teh Ria Ini teh Rio Oh aduh Gue rio-rio Nah basically Untuk outfit kan Dari Kak Arya sendiri Temen suka yang istilahnya Gotik-gotik Seperti ini Iya kan ya Memang pernah dikadang-kadang dulunya Emang sempat Kak Arya itu menganut Ilmu The Darkness The Darkness gitu The Darkness Itu ilmunya si Batman Ketika Yang berhubungan dengan Warna tersebut Itu adalah dia Gitu Ya kalau untuk SMP Sampai SMA Memang saya belajarnya Kak Dastin Ilmu kebal Oh Banten? Ya pasti dong Oke Cuma gak yang Sampai anti peluru ya Jadi gak mainstream banget Ya anti bacok gitu-gitu Karena kan Suka banget Nongkrong sama anak-anak tauran Sama anak basis Gitu Terus mulai kesini Upgrade lagi nih Kita juga ada upgrade-nya Itu udah larinya ke ilmunya Ilmu Lintrik Ilmu Hitam Santet Teluh Bunah-bunah Sampai ke ilmu itu? Iya Itu istilahnya Gak natural Tapi ada Pembelajaran Pembelajar ada Guru Ada guru yang meng-eye drop ilmu itu gak? Iya Ada yang meng-eye drop? Iya Udah kayak iPhone Nih kita gak bluetooth sama infrared Eye drop lebih cepet ya? Oke Oh tapi itu prosesnya gak instan ya? Gak instan padaku Ada tempo berapa hari bisa? Tahapan Yang pertama Tahap pertama Berendam di satu telaga Selama 41 hari 40 malam Kuasa gak? Iya gak boleh makan Gak boleh tidur Selama 41 hari Oke Terus Ada lagi tahapnya ke 69 hari Terus ada tahap terbesarnya itu Sampai 193 hari Wah berarti ada yang sampai gila gak? Untuk itu karena gak bisa nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Kalau digital creator bisa aja ilmu green screen Biar Iya kan ya Ilmu hijau yang bisa berubah-ubah warna Iya kan ya Lama-lama gue jadi dukun santet lagi Gue sembur Oke Ilmu hitam atau ilmu putih itu cuma bedanya Kita cara penggunaannya aja Kalau ilmu putih kan memang Sudah kita bantuin orang Kita bantu bikin mindset orang Pikiran orang Badan orang jadi sehat jadi lebih baik Kalau ilmu hitam memang Doktrinnya kita untuk orang Dan orang datang ke kita minta tolongnya untuk jahatin orang Oh untuk jahatin orang Membunuh, nyakitin, nisahin gitu Atau memaksakan diri Kalau lempar gigi bawa ke atas genteng yang kata akan nunggu lagi bener gak? Enggak itu mah mitos orang tua ke anaknya aja Lompat saya gak nunggu-nunggu Saya pernah gitu Gak dibuang kali dikantongin Iya kayaknya ya Airnya aja yang nunggu disini Ini mah tetep gini ya Allah akbar Iya bener Jadi di kantongnya ini akar gigi semua isinya bukan kulit Misal nih Teria Saya mau dong punya ilmu kebal Istilahnya untuk menjaga diri kayak gini Tapi dengan cara tumbalnya kok di orang lain Itu bisa gak? Kalau itu bukan pakai caranya Wah pak pasang ilmu kebal bukan Itu ada yang lain lagi Kalau udah jalurnya ketumbal, tumbal Oh itu tumbal? Iya itu numbalin orang memang Kalau kembes? Hah? Tambal Tambal Lanjut Yang dipipa Timbal Oke Kalau penyanyi Saya Dustin Timberlake Iya Boleh Baik ke topik Untuk masalah yang Baskom Air itu Yang bisa ngeliat kayak XX1 layar gitu Itu bener adanya gak sih? Jadi Kita sendiri bisa ngeliat orang itu Pergerakannya kayak gimana CCTV lah CCTV Pia Jalur Goib Ada? Ada Cuma kita gak pakai baskom Kita pakai bejana Bejana itu yang terbuat dari tanah liat Gitaris Tanah liat Bujana Gua mikir Bejana Bener itu Pakai bejana Pakai bejana? Oh pakai bejana Tau gak bejana kayak gimana? Nah kayak gimana ya? Tau kalau misalnya di tukang-tukang kembang Ada kayak Guci gitu Kayak kendi Itu kita pakainya itu Oh pakai itu Yang dari tanah liat Oh tanah diliat tuh Iya dilomok tanahnya Eh ngapain tuh dia Gitu dilomok Harus pakai itu ya? Iya Karena Kalau misalnya Dia istilahnya Buka Kalau misalnya dari Bekas Air mineral Yang plastik Gak bisa juga Gak bisa meleot dia Kudu harus itu Itu Syarat Oh Karena kenapa Kalau di itu Balik ke bumi Apa? Balik ke bumi Karena tanah ya? Oke 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 Bisa ngeliat tuh ya Mantau ya segala macam Bisa kita lihat Mantan kita lagi ngapain Busee Kayak gitu CCTV gitu ya Iya Cuma ya ngeliat Gak bisa sembarangan Nah orang awam bisa gak? Gak bisa Gak bisa Gak bisa Udah ngeliatnya Air bening aja gitu Iya Karena kalau orang awam Seperti Kadastin mau ngeliat Ntar semua perempuan lagi tidur Diliatin Wah Gak boleh udah tau nih Otaknya udah lari ke situ nih Ntar di belakang layar minta tolong Dicoba deh Liatin gitu Itu pasti memang dikhususkan untuk orang aja Orang-orang yang bisa Untuk ngeliat Seperti itu ya Nah ini kan bulan Ramadan Iya kan Oke Oke Kalau bulan Ramadan Yang dimana katanya Setan itu pada dikrankeng Di kurung-kurung Nah Bagaimana nasibnya para dukun Sedangkan dukun kadang kan dibantuin sama Disupport sistem sama mereka-mereka tuh Iya kan Misalnya tidak ada Mereka yang istilahnya sedang beraktifitas Bagaimana caranya biar dukun tetap bekerja Ataukah dukun pada saat bulan Ramadan juga ikut perek Dukun sih gak ada pereknya Gak ada liburnya ya Cuma kan kalau Kita bahas setan Di bulan puasa setan dikrankeng Dimasukin ke sel lah di penjara Tapi setan sejatinya setan itu ada di diri kita Kak Dastin Nah itu kayak gimana tuh Hawa nafsu Amarah Terus uzun sama orang Overthinking Itu sebenarnya Setan yang sejatinya gak bisa untuk dikurung Nah kalau untuk ilmu hitam Dia ada setan jenisnya Jin atau gak iblis Yang memang Mau dikurung ataupun gak dikurung Dia akan tetap bisa keliaran kemana-mana Untuk gangguin kita yang sedang ibadah Meski Ramadan pun Iya Tetep ada Tetep ada Sekarang sering ngeliat gak Kalau di wartak ada kaki ngegantung Iya itu bener Ya itu juga setan-setan itu Iya Bener gak? Pernah? Banyak Jauh-jauh disini dah Jam 3 sore aja gue ada banyak setan-nya Udah banyak yang minum Makan gitu ya Udah mindok duluan Seperti itu Oke Itu setan Berarti setan dan setan-setan itu seperti itu ya Karena diri sendiri di dalamnya Ada yang mengendalikan Itu dianya ya Oh berarti Oh berarti Kalau kayak gitu Otomatis Di saat Ini Pernah Berarti dalam sebulan Tiga digit Karena profesi itu pernah Sering Tiga digit Bahkan empat Empat Wah gila Tepuk tangan Tepuk tangan Kayaknya gak ada yang perlu dibanggain untuk hasil itu Orang hasil dukun Dulu mah iya Dulu iya Berarti udah menjelaskan Sampai Kurang lebih Berapa tahun Kak Teriah? Dari 2012 Sampai 2016 Akhir lah mau 17 Oh gak terlalu lama Gak terlalu lama Karena Saya yakin Allah itu baik sama saya Jadi dicepetin Kalau enggak Hidupnya hitam terus Sampai sekarang mungkin PTW Misalnya di dalam diri saya Ada satu sosok Atau gimana Nah untuk cara mengusirnya seperti apa ya? Rukiah Rukiah Mandiri Rukiah Mandiri Itu kan Bukan hanya ada orang dateng Rukiah kita Tapi kita bisa Rukiah Mandiri Ibadah sholatnya dikusukan dulu Belajar pelan-pelan nih Terus kalau kita gak ngerti Kita murotalan Kita dengerin di Youtube kan Sekarang udah canggih Dengerin surat-surat Rukiah Untuk menghilangkan jin Atau Di badan kita ada gangguan Kalau udah ngerasa di badan kita Ada yang aneh Memang kita Gak baik Lagi gak baik-baik aja badannya Rajin Rukiah lagi Rukiah ibadahnya diperbaikin lagi Terus kalau malem Jangan mikirin yang ngaur-ngaur Itu jinnya Ada di badan Kenapa pikiran itu bisa datang Terbesit Di atas jam 10 Tiba-tiba bisa berpikiran Yang itu Ah itu perasaan Dek Dastina Oh sayang Itu Dek Dastin gitu Itu Hampir Hampir seluruh lelaki seperti itu Jangan merasa sesuatu Mereka-mereka bahkan setiap saat Untuk pikiran seperti itu bisa Kita di jem-jemnya tuh Di atas jam 10 jam 11 Yang emang udah bener Istirahatnya Tiba-tiba ada muncul pikiran-pikiran itu 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 dalam artian Ini Imajinasi Kita main Fantasi-fantasi Itu berarti dikendalikan oleh Jin Setan Kalau Oh Kalau posisinya lagi Pake Taliban Hah? Jin Jin Seorang lain Astagfirullahaladzim Gue mikir dulu lagi disini Banyaknya mikirnya Iya Oh berarti kalau kayak gitu juga Ada di saat kapanpun itu Dia merayap gitu Dia cicek Dia cicek Gak banget Iya Bersemayam ya Makanya Kita rajinnya wudhu Kita rajinnya ibadah Kita rajin untuk ngeliat Ngebaca yang baik-baik Ya biar itu pikirannya gak victor Gitu Iya bener Iya kan Gak bukan pikiran kotor lagi Iya Kalau misalnya dengan keyakinan diri sendiri Terya sendiri Untuk ilmu yang dulu ada Sekarang masih ada bersemayam Atau tinggal serpi-serpi hanya masih ada Kita ingat kalau Ini sekarang Nika Dastin Mungkin sudah tidak sekolah Tapi pelajaran dari kelas 1 SD Sampai kita SMP SMA Maka masih ada dong di pikiran Masih ada Masih ada Nginget terus masih ada Masih ada yang nyangkut Walaupun 1-2% Atau 20-30% Begitu juga di badan saya Pasti masih ada Dan kalau untuk Apa sih Teh Bagaimana sih caranya Antet Kalau dibilang melotok banget Untuk hilang begitu lupa Enggak Saya masih inget Tapi Inilah saya lagi berubat jalan sama Allah Saya lagi istiqomah Apapun yang kemarin Saya tutup dan saya kubur Jauh-jauh Berarti kalau kayak gitu Kadang Teria pengen Nguji diri sendiri gak Kalau misalnya lagi goreng bakwan Atau enggak goreng-goreng tempe Ya kan ya Pas lagi goreng Biasanya kan kita kan pakai Perantara ya Pakai centong Atas segala macam Teria sendiri langsung Nyelupin ke tangan gitu Wawa mau merasakan Masih adem gak nih Kalau gue megang minyak ini Walaupun panas gitu gak? Enggak Tapi ini sekarang Saya lagi nguji nih Ini nguji kesabaran saya Jangan sampai saya bilang nama kreatif Tolong Nama Dustin Nama panjang Tanggal lahir Wah jangan jauh Enggak Udah jadi saya terus penduduk LSM Lu ya kan ya Lembaga Saudara Masyarakat ya Oke Seperti itu ya Oh kalau Botong bawang nih Iseng nih Ya kaya keterusan Tiba-tiba kesini Enggak juga Ya ilang tangan gue Kayak gini Aduh Enggak Kalau pengaruh? Iya Sekarang udah berpengaruh Oh dulu Walaupun begini-begini aman ya? Aman ya Gini-gini juga Aman Aman Kalau dulu Kalau sekarang udah gak berani Oh iya Karena emang Udah gak mau Memakai ke itu lagi ya Lo ya Modalnya ya Tehria ya Tehria apa karya? Tehria Oke Kalau No terior ya Berarti Istilahnya Kalau kayak gitu Sering gak sih nih Ada yang Makhluk-makluk mampir Gara-gara minta makan Kalau kayak gitu udah makanan sehari-hari ya Karena Saya kan suka Ketemu sama pasien Terus juga keluar kota Kalau untuk interaksi sama makhluk itu Pasti ada Cuma Saya selalu bilang Setannya itu manipulasi Dia mau minta makan Dia mau minta apa Cuekin aja Kan setan Mampir dateng Tiba-tiba entah Dia aus minta minum Sekedar minta minum Atau gak Makan ada gak? Itu setan apa? Mu sapir dia Setan minta minum Aus seret bener Enggak Enggak sampai itu Paling Ya tiba-tiba ngikut aja Ya gitu Ya kita kirimin 4 TH Udah Oh Kayak gitu modelnya ya Modelnya siapa setan? Ya yang istilahnya yang hal-hal yang tidak berwujud lah Iya Kayak gitu ya Tapi udah pernah ada scene ngeliat setan udah pernah? Bukan Melihat Merasakan ya Kayak gimana rasanya setan? Kayak merinding Merinding Cuma merindang Eh merindang Merinding doang Ya merinding disko sama Ya seperti itulah modelnya Belum pernah ngeliat? Jangan sampe lah Mau gak? Nyukur alis bener gak? Bisa ngeliat tuyul Ya Mitos Mitos Ya nyukur alis Iya Kalau Buka mata batin? Buka mata batin Kalau Kalau buka mata batin nih ya Buka mata batin tergantung batin orang juga Dia kuat dan dia bisa apa enggak Kalau memang Dari Kita mau buka kayak gimana pun Dari hatnya dia gak percaya ngeliat kayak gitu Tak akan pernah ngeliat Mau coba Mana? Apanya tu? Kamu ngeliat? Setan Mau Coba Ada kaca gak? Enggak Biar di gini-gini Enggak 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 usah dibukain sih Enggak ngeliat semua yang di depan saya Setan semua dong Oh Cia Allah Tunggu ini bilang setan semua Iya Iya Ujung-ujungnya kan yang Kaki-kaki di warteg pada Iya Oh dihampal Mereka-mereka orang itu Mereka-mereka orang itu Mereka-mereka orang Wah Kambing kenapa selalu menjadi simbol? Bukan sebagai simbol sih Sebenarnya ini yang mudah dicari Yang mudah dicari Dan Darahnya juga banyak Tapi gak sembarangan kayak Harus kepala kerbau aja Enggak Kerbonya itu juga harus Kerbau bule Oh ada jenisnya Ada lah Terus kayak kambing Enggak yang semua kambing dipakai Enggak Kebosawan 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 Ntar dimarahin sama kabayan Oh iya dia mau ngebajak Nah kan Dia mau punya suling di atas Nah Kasian Emang ada Ininya Apa namanya Jenisnya Kerbau bule gitu ya Kambingnya harus kambing hitam Namanya kambing cemani Plus ayam cemani Oh Nah berarti ada orang nih Ah gua selalu di kambing hitam kan Maksudnya apa tuh Ya selalu disalahkan kan Biar kayak kambing hitam Dikit-dikit Terus itu aja bilang kambing hitam Buat sajen Padahal enggak juga Berarti kambing cemani Hitungannya itu Iya Bener namanya kambing cemani bener Memang warnanya hitam Kalau orang Medan Cema Oh iya bener Cemana pula Gila kepikiran ya Orang Medan Iya kan cemana pula Kan bilang kayak gitu ya Berarti Back to topic Oh istilahnya Karena gampang dicari aja Dan selalu disakralkan Ada yang namanya Bab Homet Nah Bab Homet itu apa tuh? Nggak tahu Bab Homet Apaan sih? Bab Homet itu kayak Macem ya Orang yang muja-muja Bentukan kambing Yang itu Oh Kayak orang-orang satani Iya Lagi yang Bab Homet Mana gue ngatah sih ini Belum masuk lagi Kamusnya kesini Iya satani Kalau satani kenapa ya Gambarnya Sebenarnya bukan kambing Jin atau iblisnya itu Memang bentuknya kan ada tanduknya Dia giginya Giginya itu tidak rata Dan main tumpang tindi tuh giginya Terus ininya agar rahangnya menonjol Memang yang namanya iblis Enggak Cuma Kamu nggak tumpang tindi Karena hilang banyak ini Udah nggak masuk Aman 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 Kalau dia giginya rame banget tuh Kalau ini kan kosong Iya Bisa 46 lagi Minggir dikit Nah kalau itu memang simbolis untuk iblis itu Rahangnya dia maju Itu udah jenis fisiknya dia Nah kalau digambarkan visual sama tangan Memang bentuknya hampir mirip kayak kambing Tapi bukan berarti dia kambing gitu Oh oke Nanti di Marembang Mongol Bilang satanik itu nggak kambing Berarti bukan ya Emang wujudannya doang nggak Cuma memang banyak yang bilang ini kayak kambing Iya memang bentuknya kayak kambing Cuma bukan berarti dewanya mereka itu kambing bukan Bukan ya Emang model ini aja ya Wujudnya hampir mirip Karena kos-kos yang kita lihat Kan banyak yang mau hidup gitu ya modelnya ya Yang model-modelan yang dikait-kaitkan Iya kan ya Nah Berarti kalau Kayak gitu Berarti kalau kayak gitu Gini ya Dukun itu Walaupun dia mengalir ilmu hitam Tapi ada gak yang tetap dia menjalankan ibadah Kayak sholatnya lima waktu Gak ada Gak ada Gak ada itu pantangan Oh Serius Gak boleh Pantangan yang tidak boleh sama sekali dilakukan Kita cuma nyebut ya Allah Atau kita subhanallah itu gak boleh pantangan banget Apalagi kita melakukan sholat Gak boleh Setiap larangan Tuhan itu Setiap larangan Allah Itu yang diperbolehkan Oh justru itu Iya Ada malam-malam tertentu Saya ada yang namanya Pesta minum-minuman Oh ada Kita party-party dulu Iya kan emang diperbolehkan Nomor pakai ini air tuak yang gini Itu apa sih? Air yang tuak yang gini Oh yang panjang Iya Zaman Cina pangkeng gitu Aduh Kita udah keren Cheers gitu Oh udah cheers Ada gak yang gini lagi ya Tawilaladzim Ya Allah Dosa gak sih ketawa mulu gini Oke Ada ini gak Dulu Yang gerakan Gimana gerakan khusus gitu Yang untuk upacara Ini sebenernya ini tempat dukun Apa Jumba ya Teru gerak-gerak mulu Ini enggak Karena kita pure Bukannya dihubungkan dengan satanic Kalau satanic itu kan penuh dengan pesta Emang gaya hidupnya mereka itu hedonis Kayak Mamer kekayaan Dan memang wah Kalau saya memang guru spiritual Saya ahli ilmu di bidang santet atau ilmu hitam Itu gak ada yang joget-joget Adanya saya diem di dalam kamar berhari-hari gitu Bacain jampe-jampenya gitu Kalau saya joget-joget Mungkin saya kayak orang gila kali adanya saat itu Enggak Gak ada Beda Beda Beda-beda Batu ponari Batu Aduh kepikiran lagi Batu ponari Oke bu Kalau batu ponari kan Katanya saat itu Ponari Kesamber petir Ada batunya Batu sakti Ya kalau saya bilang Kalau batu dicelup-celupin ke air Ya enggak juga sih Iya batu yang dicelupin ke air Itu hanya aja Mumpung aja orang tuanya Bukan Kalau orang yang nangis keluaran air Keluar ini Batu permata Wah ini nonton Putri Duyung kali ya Dia Domba Gitu kan Terus keluar nangis Keluar berlihat Enggak ada itu mitos Oh itu mitos Iya Katanya gitu Semakin nangis dia semakin keluar batu permatanya Ada sabetan enggak biar dia nangis Siapa tahu ada berlihatnya Enggak Enggak yang keluar tinta cumi ntar Tinta cumi enggak ada Enggak ada sama sekali ya Itu hanya mitos aja sih Hanya mitos Oke berarti udah ditinggalkan dari tahun 2017 2016 ya Di sekitar tahun itu ya Akhirnya perjalanan itu dakwah Enggak Kalau saya bersihin diri dulu Saya cari tempat Saya hijrah dulu Saya pindah dulu Saya belajar istiqomah Nah sampai sekarang Saya tidak Bahasanya gini Saya tidak Memamerkan Atau saya tidak Tidak mengatakan Kalau saya Ahli dalam ibadah Ahli dalam agama Saya jago hadis Atau jago fikir Jadi sekarang saya Shi'ar yang saya lakuin itu Jangan main dukun Dari Apa Pengalaman hidup saya aja Saya enggak mau juga menggurui orang Karena Sampai detik ini Saya hidup Saya sedang berobat jalan sama Allah Saya lagi belajar istiqomah lagi Makin istiqomah lagi Ya siapa tahu Kedepannya kan Dapat jackpot dari Allah nya Saya Ditempatin nanti Kalau sudah matinya saya Saya Ditempatin Di sampingnya Habibana Hasan Jafar Asegap Kanjeng Rasulullah Di tempat orang-orang yang Memang kasih Allah Saya bisa ketemu Sama papa saya lagi Saya enggak butuh apa-apa Udah cuma pengen itu aja Iya Jadi mau Duniawi kan Harian yang sementara ya Iya Duniawi sementara Saya bisa ketemu sama suami saya Mungkin cuma hanya di dunia Tapi saya enggak tahu Nanti di akhirat nanti Allah bilang Memang saya dipertemukan Saya pertemukan Kenapa gitu Jadi Kalau disana sih kita muda lagi Kayak gak cakep lagi gitu Mudah lagi Enggak ada yang keriput Mudah-mudahan kenal sama suami saya Ya biar jodohnya sampai tiljana Kalau sekarang ya duniawi Saya seneng-senengnya sama keluarga saya aja Dulu sama anak saya Nyenangin anak saya Pergi saya jadi manfaat Buat orang lain Kalau memang enggak jadi manfaat Ya enggak usah Oke oke Nah Last question Ya Kalau misalnya saya boleh bertanya Ya kan ya Oke Nah bagaimana cara ngebaca kasih 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 Aura Aura Ada aja Lagi bikin bok mikir Untung Dustin Kalau yang lain saya sembur bener Wah Untungnya lagi puasa juga ya Iya Bau burutnya Ntar jadi narnia Apa tuh? Naga Naga Kepikiran lagi Naga film kan Oke Kalau untuk baca Aura Memang Iya baca Aura gimana? Kalau Aura itu Sangat amat terlihat jelas sih sebenarnya Oke Kalau gini Kita jangan jauh-jauh baca Aura Dia warnanya hijau ke merah-merahan Merah ke kuning-kuningan Disiram air Surut, tai Itu udah beda Ini auranya yang dibaca Orang kalau punya masalah Mukanya udah beda Oke Kalau saya terlihat seperti apa? Boleh Emang enggak punya masalah Aura gak punya pikiran juga sih kayaknya Wah Enggak Kamu happy banget Aura kamu bagus Alhamdulillah Kamu bikin orang ketawa Kamu bikin orang bahagia Meskipun orang lain jengkel Tapi ini Dustin Begini Dustin Ya udah Aura kamu bagus Wah warna? Warnanya Masih biru Oke Bagus Sinarnya bagus Ya benang juga Menang juga biru ya Ya ampun Oke guys Cuma kurang Belajar ibadah lagi Iya bener Belajar lagi Belajarin lagi Kalau misalnya kita lupa Lima waktunya kita tambahin lagi Besoknya Oh ada lupa satu hari Jangan sampai lupa lagi Cuma itu doang Buat nambel-nambelnya ya Ya gak ditambel-nambel Maksudnya di tiap hari diperbaiki Di tambah lu Kok tambah Cuma bagus auranya Ya Alhamdulillah Kalau kayak gitu Tariah Karena Saya dari ujung pertanyaan Sampai ujung Eh dari awal pertanyaan sampai ujung Intinya itu Yang saya pengen Pengen tahu auranya Aura doang Saya bahasa bah Iya Ya tadi yang dari awal Sampai terakhir ini Bahasa basi Sebelum ini Cuma buat bahasa basi doang Pengantar Udah punya perempuan belum? Pengantar pertanyaan inti Hah? Ada perempuan belum? Ada 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 Jangan tuh Putuskan maksudnya selanjutnya Seperti itu Maksudnya Tapi beruntung Karena kamu tuh Orang yang tanggung jawab Yang setia Sayang memang Ngomongnya agak sedikit mikir Sayanya Iya bener Tapi emang itu Dustin Ya kan Auranya cakep Alhamdulillah Berarti pantun banget ya Pantun? Cakep Oke 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 Allah simbolis-simbolis yang dia lantunkan tadi dari mulai karirnya dia di bidang tersebut sampai income yang tak terduga di bidang tersebut tapi bukan menjadi kebanggaan justru kebanggaannya itu adalah terdapat kesederhanaannya untuk berjalan di jalan yang benar serta istilahnya dengan cara istilahnya mengurusi hanya keluarga kecil saja sudah bisa menyenangi diri sendiri serta orang di luar sana jadi apapun itu kesenangan bukan dicari dengan paksaan tapi kesenangan dicari dengan ketenangan nah inilah teh riah setungguhnya mencari jati diri dengan cara seperti itu serta menebarkan aura-aura positif dan bisa mendapatkan ilmu juga dari beliau karena beliau hanya didatangkan untuk tahu saya ingin menanyakan aura saya seperti apa hanya sebatas itu selebihnya itu hanya bahasa-bahasa tadi untuk menanyakan Teh Ria jadi dari tadi nungguin sejam cuma mau nanya aura doa di depan aja datin eh auranya gimana udah selesai iya kalau di depan bukan aura aja yang saya perhatikan tapi aura wah asum tangan tangan maksudnya tangan gimana ya kan-kan kelihatan seperti itu oke lah untuk itu terima kasih Teh Ria untuk datang tepuknya semakin menjulang tinggi semakin berkepakat sayap untuk karirnya serta aktivitasnya nanti serta sehat yang tidak ada henti-hentinya untuk Teh Ria sendiri serta keluarga dan orang-orang tersayang di rumah sepertinya seperti itu oke terima kasih untuk mencoba mengerti kali ini bersama Teh Ria yang sudah mengemban ilmu sejak dulu tapi ilmunya ada yang dipakai ada yang enggak tolong yang tidak bermanfaat tinggalkanlah yang bermanfaat ambillah seperti itu dan untuk itu mencoba mengerti selanjutnya akan siapa kita datangkan tentu saja nanti Anda akan menyaksikannya dan Anda akan tahu sendiri siapa jawabannya oke sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh maka-maka-maka selamat menikmati untuk mencoba dari Thailand ada jenazah yang pernah dibakar gua mau ngobrol orang kebakar coba gila cek serem ini ayo sini 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 yang anak-anak kecil itu cuma kita lagi diawasi sama cewek ratu ratu coba hitam lidahnya panjang ini gua akan gini-giniin seperti lampu bayu memang apapun yang saya lakukan makhluk halus marahnya selalu sama misi Kita cabut, kita diserang Nah, no, my Sanduai, pi Sanduai lahir batin, pi Percuma sih, nggak bisa Gobrol kan ada orang Thailand Gobrol pake Google Transit Lama banget Sampai jumpa